Kalo ada kalian Hai guys, selamat datang di channel saya Cinyong Love Aku ingin share disini Bagaimana sih perawatan rambut Setelah di-breaching Supaya rambut kamu tuh nanti Lama-kelamaan tidak terlihat seperti jagung Dan tidak kering dan rusak Bulan yang lalu aku memutuskan Untuk membleaching rambut aku Dan mewarnai rambut aku Supaya lebih terang ya guys Lebih bright seperti ini Jadi ini adalah kondisi Setelah satu bulan aku ngecat Bleaching di Jack Hair Studio Jadi sebelum ngecat Masukin rambut seperti ini Warna seperti ini tuh harus dibleaching dulu ya Dan itu adalah bleaching pertama aku ya guys Nah aku disarankan Sama si Jack ini tuh menggunakan Tiga jenis perawatan yang wajib Produk-produk apa yang aku gunakan Setelah aku bleaching Tapi sebelumnya aku mau cerita Jadi tuh aku puas banget Bleaching pertama kali di Jack Hair Studio itu ya Oh iya, video ini gak disponsorin ya guys Jadi semuanya tuh By my own Bayar sendiri Gak ada namanya Endorse-endorse Gak ada ya guys Jadi ini pengalaman dari aku sendiri Nah warna rambut itu seperti ini Nah pertama aku akan share disini Pertama adalah shampoo dari Atomi Shampoo dari Atomi yang tipe absolute Dan aku jatuh cinta banget Kenapa? Karena aku ngerasa ketombe aku Itu hilang Pada saat aku menggunakan shampoo dari Atomi itu Ketombe aku tuh jadi Jadi hilang Dan aku sampai sekarang tuh gak pernah ketombean lagi ya guys Ini tuh aku recommended banget Jadi untuk bleaching Kalo misalnya bleaching Gak mesti pake shampoo Atomi Jadi kalian bisa pake shampoo apapun juga Yang kalian suka Yang cocok dengan kulit rambut kalian Nah step yang kedua adalah Kalian menggunakan hair mask Hair mask ini adalah yang hair mask si Krona Nah abis kalian shampooan Kan misalnya kalian pers dulu tuh airnya ya Jadi gak terlalu banyak lagi air di rambut kalian Nah kemudian kalian pencet Nah kemudian kalian apply hair masknya Mask ke rambut ini Ke rambut kalian Terus kalian diemin selama 10 menit Kalian diemin selama 10 menit Jadi selama 10 menit kalian bisa sabunan Atau luluran Atau cuci muka Gitu-gitu ya guys Setelah 10 menit Barusan kalian bilas rambutnya Setelah kalian selesai mandi Selesai keramas Kalian Menggunakan Si ini nih Si Krona juga Tapi yang hair oil Cara menggunakannya adalah Kalian pencet Satu pencetan aja Terus kalian gini-gini Sampai Agak hangat Gitu ya Kosok-kosok-kosok-kosok-kosok-kosok-kosok-kosok-kosok-kosok Kemudian kalian apply Di rambut kalian seperti ini Dan kalian akan melihat Rambut kalian terlihat lebih shiny Aku gak tau ya Apakah lighting disini akan Bisa meng-capture Tapi Aku merasakan Kelembutan Dan wangi guys Jadi produknya Krona tuh Wangi banget Sampai Minyak yang di Tangan kalian tuh Ilang Nah Udah gak ada lagi Jadi udah gak berminyak Nah Kalian bisa lihat Rambut kalian terlihat Lebih sehat Dan berkilau Nah Gitu ya guys Untuk shape Juga lebih terlihat Darah Ini untuk yang hair oilnya Nah untuk yang si sampo yang segede gini nih Ini apa sih Gitu ya Nih Sampo ini adalah namanya No yellow No yellow guys Kalian tau dong artinya no yellow apa Alias gak kuning Nah Ini sampo berguna banget Supaya Rambut kalian tuh Yang tadi aku bilang Kalau bleachingnya Nggak dirawat Rambut kalian yang berwarna yang tadi Nggak dirawat Lama-lama kayak jagung Dan Bercabang-cabang Gue Petetik banget Jangan ya Jadi kalian gunakan Sampo ini Seminggu sekali aja Seminggu sekali aja Tapi Pada saat kalian mengaplikasikan ini Ini kan dalamnya tuh warnanya ungu ya guys Jadi kalian pakai Sarung tangan dahulu Tapi kalau aku kadang suka bandel Aku langsung main aja pakai tanganku Gini-giniin aja di rambut Paling tanganku Sari-sari udah ilang sih Tapi kalau kalian Ingin lebih Apik Pakailah sarung tangan dulu Sarung tangan plastik Kalian apply sampo ini Kemudian kalian diemin selama 1 jam Minimal 1 jam Nanti akan Kalian akan lihat hasilnya Makin lama makin baik sih Kalau aku kadang suka sampai 2 jam Jadi tuh nanti warnanya ungu Di rambut kalian Sampo ini tuh Bursanya warna ungu Terus kalian pakai shower cap aja Gitu Ditutup Selama 1-2 jam Habis itu kalian baru bilas Kemudian pulang lagi Pakai yang si Hermas tadi Si Hermas Pengalaman aku pakai ini Ini cukup bagus ya Aku udah pakai Berarti kurang lebih 5 kali ya Dan hasilnya tuh Bikin rambut kita tuh Nggak kuning lah Makanya namanya No Yellow Jadi setelah aku Menggunakan Produk-produk ini Memang sih terlihatnya Cukup ribet ya Untuk pertama kali awal-awal Tapi lama-lama jadi kebiasaan loh guys Karena rambut tuh Kalau cuma pakai sampo doang Itu nggak cukup ya guys Apalagi merawat rambut kalian Supaya warnanya tuh tetap stay Dan nggak cuma warnanya tetap stay Tapi supaya rambut kalian tetap sehat Dan nggak bercabang-cabang Dan rusak kering Begitu loh guys Jadi Aku sangat menyarankan kalian Untuk tetap merawat Dan lebih capek-capek sedikit It's okay guys Tapi hasilnya tuh memuaskan Jadi semoga video ini berguna Buat kalian ya guys Menanggung inspirasi kalian Kalau kalian ada komentar Ataupun ada pertanyaan Silahkan ditulis di komentar di bawah Nanti aku akan bantu jawab ya Kalau kalian yang masih baru di channel saya Jangan lupa di subscribe Tombol channelnya Dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa dikasih thumbs up ya guys Ini sangat berarti banget buat aku Dan see you in my next video Bye-bye 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 Terima kasih.